Menggambar bersama sang buah hati bisa menjadi salah satu upaya untuk mengatasi anak yang sering tantrum Pasalnya dengan menggambar anak bisa melepaskan semua emosinya dads Bahkan dengan melihat warna yang anak pilih, dads bisa mengetahui kondisi emosi yang sedang anak rasakan loh Misalnya coretan dengan warna merah dan hitam bisa jadi anak sedang marah Tapi kalau memilih warna-warna cerah besar kemungkinan hatinya sedang gembira Lantas apalagi ya manfaat menggambar bersama dads bagi anak Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita Menggambar bisa dimanfaatkan sebagai penyalur energi positif untuk anak Dengan anak menggambar emosinya jadi tersalurkan Ini lebih baik daripada anak dads berteriak atau berguling-guling saat tantrum Dads bisa mengarahkan anak yang sedang tantrum untuk membuat coretan pada kertas untuk menyalurkan emosinya Sediakan kertas gambar dan pensil warna Tidak harus kertas baru atau buku gambar Dads bisa menggunakan kertas HVS yang baru terpakai satu sisi Nah jika anak sudah terbiasa mencarat-carat kertas Dads bisa perlahan membelikan peralatan gambar lain seperti cat air Dads bisa mengajak anak menggambar bersama saat waktu luang Arahkan anak untuk menggambar yang ia sukai dulu supaya menjadi kebiasaan Misalnya menggambar superhero kesayangannya Hewan peliharaan kesayangannya Atau potret keluarga kecil dad Dads juga menggambar potret yang sama Agar setelah selesai menggambar Dads bisa bertukar hasil dengan sang anak Kegiatan ini juga bisa merekatkan hubungan bonding dads dengan sekecil loh Jika dads bosan menggambar di rumah Dads juga bisa mengajak anak menggambar di luar rumah Seperti mendatangi car free day yang menyediakan akses menggambar Jadi, menggambar bermanfaat sebagai penyaluran emosi positif anak Dan bisa meningkatkan bonding antara dads dan si kecil